. Ending Montir Cantik Milik C.E.O. Baf 150 Hari ini rencananya Leo akan menemani sang istri, untuk bertemu dengan Dr. Obgin di sebuah rumah sakit ibu dan anak yang lokasinya tidak jauh dari kediaman Lincoln. Melalui sambungan telepon Leo dengan sigap membuat janji temu dengan dokter kandungan tersebut pukul 10 pagi ini. Namun sebelum berangkat, pria itu menyempatkan untuk membuatkan sang istri sarapan pagi. Leo mengsatu umperut buncit sang istri sebelum turun ke lantai bawah, sementara Alexandra masih betah berada di dalam kamar, untuk menikmati secangkir teh hangat yang Leo buatkan sebelumnya. Senyum Ale terus mengembang, masih merasa lucu melihat bentuk tubuhnya yang tak lagi proporsional. Perut buncit, kedua pipinya yang mulai terlihat cubi, dan beberapa bagian tubuh lainnya yang ikut membesar. Mungkin karena sering makan di jam malam membuat berat badannya cepat sekali naik. Ale duduk di balkon kamar, menikmati sang surya yang perlahan mulai muncul lagi dari peristirahatannya. Tak berselang lama, Leo sudah kembali ke kamar dengan membawa sarapan pagi mereka. Leo memang sengaja tak mengizinkan istrinya untuk terlalu sering naik turun tangga. Dia tak mau wanitanya itu sampai kelelahan. Apalagi kehamilan ini pertama bagi mereka. Harus dijaga dengan ekstra. Sayang, bagaimana kalau selama kamu hamil kita pindah kamar? Tanya Leo mengusulkan, jujur saja dia sangat khawatir sekali. Di lantai bawah, ada tiga kamar, dua di antaranya dihususkan untuk tamu. Sementara satu kamar lagi adalah milik mantan ibu tirinya. Kamar itu dibiarkan kosong dengan perabotannya yang masih berada di tempatnya masing-masing. Alexandra belum terpikir akan dijadikan apa kamar itu nantinya. Hanya saja untuk saat ini dia biarkan seperti itu dulu. Di samping itu, ada satu lagi ruangan, yakni ruang kerja pribadi daddy-nya yang kini sudah menjadi ruang kerja pribadi Ale dan Leo. Ruangan itu sangat nyaman karena memiliki kasur di dalamnya. Jadi jika terlalu lelah bekerja mereka bisa beristirahat sejenak di sana tanpa harus pergi ke kamar. Tapi kamar tamu tak terlalu besar, sayang. Ale merasa kurang nyaman jika harus pindah kamar, apalagi kamar tamu tak memiliki balkon seperti kamar miliknya. Hanya jendela saja yang langsung mengarah ke taman belakang. Ya sudah. Kalau begitu hari ini aku akan memasang lift khusus untukmu. Kata Leo tanpa beban. Ale nampak terkejut, seketika dia berhenti mempunyai makanan yang ada di mulutnya. Aku baik-baik saja. Tidak perlu sampai memasang lift. Ale menolak dengan halus. Pilih saja, kita pindah kamar atau aku pasang lift untukmu. Leo tak ingin mengambil resiko buruk yang kapan saja bisa terjadi. Ale menghembuskan nafas lelah, sejak mengetahui kehamilannya malam tadi, Leo sudah mengatakan ini dan itu, melarang ini dan juga itu. Banyak sekali yang Ale tak boleh lakukan bahkan soal pekerjaan pun Leo memintanya untuk cuti selama masa kehamilannya. Sebenarnya Ale tahu, Leo bersikap seperti itu karena menyayanginya, namun tetap saja bagi Ale itu terlalu berlebihan. Sedang dirinya saja tak merasakan apapun selain nafsu makannya yang naik. Di luar itu Ale masih merasa seperti biasa. Tak ada mual, pusing, morning sick, pokoknya apapun gejala kehamilan Ale sama sekali tak merasakannya. Ale meletakkan piring yang ada di genggaman Leo ke atas nakas. Wanita itu pun menggeser duduknya untuk mengikis jarak di antara mereka. Sayang, Ale mengusap-usap dada suaminya dengan sangat lembut, suaranya begitu rendah dan menyejukkan. Aku baik-baik saja. Aku tahu maksudmu baik, kamu khawatir denganku dan anak kita. Tapi aku mohon, percayalah padaku. Aku akan menjaga buah hati kita ini dengan baik, aku tidak akan membiarkannya terluka barang secuil. Kemudian, Ale membawa tangan suaminya ke atas perutnya, sepertinya anak kita ini sangat menyayangiku, dia tak membiarkan mominya kesusahan, aku tak merasa mual, pusing atau apapun. Jadi ku rasa, aku masih sanggup untuk naik turun tangga seperti biasa. Leo merosot ke lantai, perlahan mendekatkan wajahnya ke depan perut sang istri. Terima kasih karena kau tidak membuat istriku kesusahan dengan kehamilan ini. Aku sangat menyayangi wanitaku, jadi tetaplah seperti itu. Kau keturunanku, tak boleh menyakiti wanita yang kita cintai apapun alasannya, oke. Ale terkeke geli mendengar Leo bicara pada calon anaknya sendiri dengan nada ancaman seperti itu. Leo dan Ale sudah berada di rumah sakit. Sebab mereka pasien penting, dan tentu sudah membuat janji temu, jadi mereka sama sekali tak mengantri atau menunggu seperti pasien-pasien yang lain. Keduanya pun langsung masuk ke dalam ruangan dokter Obgin. Tentu saja Leo meminta dokter wanita yang menangani istrinya. Seorang baru tak akan rela jika wanitanya diesentu oleh pria lain meskipun pria itu bergelar dokter sekalipun. Apa ada keluhan? Nyonya Alexandra. Tanya dokter wanita berhijab itu, setelah melihat catatan yang ditulis oleh perawat saat melakukan timbang badan di depan ruang praktek dokter tersebut. Jangan ditanya perawat itu berjenis kelamin apa, sudah pasti wanita. Tidak ada, dok. Saya hanya merasa nafsu makan saya naik dua kali lipat. Jawab Ale yang duduk di samping Leo yang langsung berhadapan dengan dokter itu, apa itu normal? Tanya Ale sedikit cemas. Tidak perlu khawatir, nyonya. Terdapat sekitar 30 persen wanita yang merasakan hamil tanpa disertai mual dan muntah. Salah satu faktornya karena kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan peningkatan hormon saat kehamilan. Dokter menjelaskan dengan detail agar tak terjadi kekhawatiran berlebih pada pasiennya. Ale dan Leo pun menyimak dengan baik sebab ini pengalaman pertama bagi keduanya. Kemudian tanpa diminta, dokter pun menerangkan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil muda seperti Ale. Setelah memberi petua pada pasangan muda itu, dokter meminta Alexandra untuk berbaring di atas berangkar. Mari kita lihat kondisi janinnya, ya. Dokter wanita itu pun mulai menuangkan jel USG di atas perut Ale yang putih mulus. Ale dan Leo memperhatikan apa yang dokter lakukan, setelah terhubung dengan layar monitor, pandangan mereka pun serentak beralih. Nah, ini dia janinnya, nyonya, tuan. Sudah mulai terbentuk, ya. Usia kandungan kurang lebih 12 minggu. Sementara dokter menjelaskan, Leo dan Ale nampak bingung melihat layar monitor tersebut. Tak mengerti dengan cara dokter melihat janin mereka. Ukurannya sudah sebesar buah rambutan, dengan berat 18 gram dan panjang 7,5 cm dari kepala sampai kaki. Lanjut dokter itu menerangkan apa-apa yang ditampilkan oleh layar itu. Meski tidak begitu mengerti, namun ucapan dokter membuat Leo haru, sudut matanya basah, begitu pun dengan Ale, wanita itu tak menyangka ada kehidupan lain dalam dirinya. Seorang anak yang dikirim Tuhan saat dia masih merasa kehilangan sosok sang ayah tercinta. Senyum mereka terus terpancar bahkan setelah keduanya sudah berada di dalam mobil. Leo terus memandang foto hasil USG itu dengan tatapan penuh arti. Terima kasih, sayang. Aku sangat mencintaimu. Setelah mengsatu um foto USG tersebut, tak lupa dia berikan satu C satu uman dikening sang istri, lama dan begitu dalam. Mereka saling bertiga lukan untuk waktu yang lama. Beberapa bulan kemudian, Astaga, sakit sekali, mom. Ah! Ale terus meringis kala merasakan ada sesuatu yang seolah mencengkram perutnya, dan setiap detiknya rasa itu semakin menyakitkan. Sabar, sayang. Sebentar lagi kita sampai. Kamu tenang, ya. Mom Inara coba menenangkan Ale meski dia sendiri paniknya bukan main. Sementara Leo dia mengemudi dengan tangan dan lutut yang bergetar, tak sanggup mengatakan sepatah kata pun, karena tak tega melihat sang istri terus merasakan sakit. Leo dengan sengaja membunyikan klakson cukup kuat dan lama saat kendaraannya sudah tiba di depan IGD rumah sakit. Ale langsung dibantu turun oleh petugas medis dan segera dibawa ke ruang bersalin. Mom, kenapa istriku sampai kesakitan seperti itu? Aku tidak tega, Mom. Kalau tahu begini aku tak mau dia hamil. Ucap Leo saat Ale sudah berada di ruang bersalin. Sementara dia dan sang momi berada di depan ruangan itu. Memang seperti itu rasanya saat mau melahirkan. Semua wanita pasti merasakannya. Mom Inara mengerti apa yang Leo rasakan, karena selama masa kehamilan Ale tak merasakan apapun kini berbeda saat akan melahirkan. Tentu sakit yang dirasakan begitu luar biasa. Dan sebagai suami, tentu Leo tak tega melihat wanitanya menjerit dan meringis seperti itu. Tiba-tiba perawat keluar, Tuan Leo, nyonya Alexandra meminta Anda masuk untuk menemaninya. Ucap perawat itu, Leo segera mengikuti dari belakang. Sementara mom Inara tetap berada di luar menunggu kedatangan sang suami, yang tengah menjemput eyang putri di rumah singgah. Pembukaannya sudah sempurna. Ucap dokter yang mungkin bicara pada perawat. Sebab Leo kini berada dekat kepala sang istri, menggenggam tangan seraya melafalkan doa terus-menerus. Ah, sakit, dok. Ale terus kesakitan, bahkan tak tanpa sadar mencengkram tangan Leo sambil mengeluarkan air mata. Leo hanya bisa membisikkan doa dan semangat di telinga sang istri. Tak peduli dengan rasa sakit akibat kuku-kuku sang istri yang sudah menancap di kulitnya. Sedikit lagi, nyonya, ayo. Kepalanya sudah terlihat. Dokter lalu meminta Ale untuk menarik nafas paling panjang, kemudian keluarkan sambil mengejan seolah-olah akan buang air besar. Suara tangisan bayi begitu nyaring terdengar, dan suaranya langsung memenuhi ruangan bersalin itu. Selamat, tuan, nyonya. Bayinya berjenis kelamin laki-laki. Tampan dan sempurna. Dokter meletakkan bayi itu di atas dada Ale. Ale dan Leo pun tak bisa berkata-kata, hanya air mata yang bisa menjelaskan bagaimana perasaan mereka saat ini. Setelah proses melahirkan yang cukup panjang, kini Ale sudah dipindahkan ke ruang perawatan VVIP, Leo terus menciumi setiap inci wajah sang istri. Tak tahu lagi harus bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya pada wanitanya tersebut. Melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana istrinya itu berjuang melawan maut demi melahirkan bayi mereka, membuat Leo berjanji pada dirinya tak akan pernah menyakiti wanitanya itu barang setitik. Leo akan memberikan seluruh hidupnya untuk Alexandra, sampai dia mati. Mom Inara, Dad Peter dan Eyang Putri pun sangat bahagia. Ini adalah cicit kedua Eyang setelah cicit yang dilahirkan lintang beberapa bulan lalu. Terima kasih, nak. Kamu adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menyempurnakan kehidupan kami. Kami sangat menyayangimu. Mom Inara mencium kening Ale, dia sungguh sangat menyayangi menantunya itu lebih dari putranya sendiri. Tangisan Ale pun pecah, meski tak lagi memiliki orang tua kandung, namun kehadiran Mom Inara, Dad Peter dan Eyang Putri membuat wanita itu sangat bersyukur. Ale yang belum pulih sempurna pasca melahirkan, sedang berbaring di tempat tidurnya dengan pemandangan yang sang indah. Sang suami tengah menggendong putra mereka dan sesekali mengsatu um gemas wajah mungil itu. Kelvin Maximus Liam Barus, yang berarti anak laki-laki keturunan barus yang memiliki sifat teguh pada pendirian, tak mudah terpengaruh, berani, cerdas dan pekerja keras namun memiliki hati yang lembut serta pelindung. Terima kasih, Tuhan. Aku sangat bahagia dengan kehidupan ini. Apapun cobaan yang nantinya ada di masa depan, aku pasti bisa menghadapinya selama mereka selalu di sampingku. Leo dan Alexandra merasakan kebahagiaan yang sangat besar, sehingga senyuman mereka dip satu bir masing-masing. Selesai. Sampai ketemu di cerita novel selanjutnya.